Lihat, bentar lagi gajennya pasti masuk, lihat, masuk gajennya, gajennya lihat Nah, gitu coy, masuk ke dalam Oh, sakit banget lindisnya, kambing Gege, pak Sumpah, salah Oke Tak bisa di-end ini, karena gak ada creep, mending ambil tower Nice banget, oh Oh, live streamnya memang keceng, ya Duh, mati, wah, end ini 10 menit, 35 detik, waduh Oke, ini game pertama ini ya Wih, pergi lagi, pak, marjanya, pak Gitu ya, jadi kalian lihat pegeraan marjanya Oke, teman-teman, kembali lagi bersama adik ini disini Dan, kali ini, kita bakal nonton bareng ini ya Antara Gigi WPID dan Biggedron Oke, yang di-band sekarang ini ada Malok Ya, jadi si Gigi WP nge-band Malok dan si BTR nge-band Valhid Tak kecilin di kejauhan ya Oke, kira-kira di-band, emang masih edan banget itu ya Meskipun done enough Jadi aku disini bakal ngasih review yang simple aja coy Karena banyak yang minta Kalau kayak Bamika itu kan materinya terlalu padat kan Mungkin yang udah medium terus jago-jago itu kan paham lah pasti Kalau yang pemula pasti nggak paham Nah, aku bakal bahas secara yang simple-simple aja deh Yang penting kalian paham yang bermula, oke Oke, di-band Jadi ada dual zone di-band yang ada lebih BTR Castelnya ini coy Wah, bagus banget dia Analisisnya udah ada Gajah di-band Iya, betul Pasti kan kalau misalnya ada patch baru dengan boss dan bossnya Oh, ganti Aum Ada perubahan gitu kan Ada perubahan dari segi meta Band gajah dong Tire-tire-nya pasti berubah Dan ini masih patch yang lama karena Tapi kalau gajahnya di-band, menanya diambil Gigi WP, wah Agak sulit ya beradaptasi dengan patch baru apalagi ini Tapi nggak pake quick Wuuuh Tapi kita kira-kira untuk jungler ya coy ya Panding di patch yang sebelumnya Aku bakal bahas yang simple-simple doang ya, dunia Tidak bahas yang berat-berat coy ya Oke, Slims, depend Berarti sisa lindis coy ya Jangan pake yon dulu pak ya Beda, ini tunamen pak Bukan buat TM-TM-an gitu pak ya Pake yon pak, tunamen pak Yes, bener Antara gajah atau enggak lindis Lindis Lindis, ya kan Lindis-nya ambil Nice banget Ambil gajah Jadi coy, gini coy Karena kan Misalkan ini renggert ya Ibaratkan ini renggert coy Kalau kalian Ini aku bahasnya secara simple aja ya Jadi nggak berat-berat Materinya simple Buat yang pemula-pemula coy Karena di Youtubeku Ternyata masih banyak yang pemula Bener-bener pemula gitu Nggak paham ketika dibahasi Materi yang akan susah Crash dan Mina Nice banget tuh Gajah, usahnya diambil GWP sih Crash itu OP banget Aku pertama kali nyoba Crash ya Itu dapet kuat heal pak Di ANC online kemarin Aku ikut buat hewan doang sih Aku pake quest Ya Jadi aku pake Heal waktu itu talentnya OBS padahal Tapi emang Jagu banget itu loh GW itu Kalau lindisnya dia pake suja Gege pak Auto Muslup muslup Wih Disconnect dong Kenapa coy Wah wifi ku Nugdat lagi coy Oke temen-temen Sorry ya Aku berusaha membetulkan OBSnya coy Karena aku sambil live streaming di Nemo Nggak kuat ternyata pak Wifi aku nggak kuat Kita nonton aja ya Sekali lagi Ini aku bukan Analisis yang berat-berat Tapi aku berat yang simpel-simpel aja Buat subscriberku Nih tabah satu coy ya Kenapa Si GGWP ngambil Tagnal Atau nggak Gajah itu ya Nah kenapa Karena di musuhnya itu Ada Mina sama Quest Supaya ultinya Mina sama Quest itu Nggak bisa nge-slow team kita Nge-stun team kita Gitu coy Di ulti sama Gajah hilang nanti Buffnya hilang Oke midrananya jadinya Pake Liliana Cagnalnya oke Frenik Apakah Frenik Bakal dipik Wow Nice banget pak Oke jadi Junglenya Sudah ya Yalah Pasti kalian tau semua kan Kalau udah ya Ngeliat tau fail Buat yang pemula ini coy Aku bakal bahas gameplaynya Bukan masalah Orang-orangnya Nah ini coy Kalau di turnamen Langsung ke mid semua Bukan berarti tarung di mid Tapi biar kita ngumpul Gitu Kita ngumpul dulu disini coy Nah ditaruh aja Gajahnya pak Wah mati kan Mati kan Meledak Wih enggak Amat Kalau udah selesai Udah bubar Wih mulai 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 Nah pulang gitu ya Mulai tuh pulang Akhirnya Kembali lagi ke Lin Kembali lagi ke Hutan Ya Lindis sama Fetiknya itu Kenapa? Kalau misalkan tadi Lubuhnya Di atas Wih emangnya di mid Musuh gitu ya Lalu ada juga Majanya kita di lane juga Ya di bawah Lalu Crashnya di mid juga Wah Kasian mid laner nya nanti Lebih mudah ke invasi Jadinya coy Jadi kalau ada Gumpul-gumpul Gitu kan enak Jadi bisa nahan Doang gitu loh Nah itu Mina Kalau maju Dia ke Hutan Musuh Punya buat apa? Buat nanti buff Supaya apa? Supaya waktu Jungle-nya Lindisnya itu Lebih lama coy Wah Hebat banget ya OPS ya Nice banget lah Di atas ada Rumah sama Lubuh ya Di DSLim Eh Sorry Aku ngomongnya Nggak bisa omong banyak Karena aku lagi sariyawan coy Sakit banget coy Wuh Capeng lu Oke Langsung diambil Lu Tanya lu Fendingnya level 4 Oke Lidisnya belum level 4 Masih main aman Semua disini Kalian biasain Lihat map kecil Di pojokan Jadi di pojok kiri atas Supaya apa? Supaya kalian bisa Belajar lihat map Jangan sampai kalian Buta map Buta map Maksudnya kalian Temenmu lagi war Kamu lagi farming Malah Nah itu jangan Langsung di konten saja Harus diambil Tapi Bakal dicuri sama Bigger Kayaknya Wah GG berarti ya Emang GGWP Tapi disitu Lihat tuh Mati Paniknya GG pak Sumpah pak Langsung Habis semua Dilibas semua Kambing Kambing Gitu lah ya Tadi kenapa Karena Wiyomanya Si lubunya Langsung kebawah Jadi kalau kalian direket Aku bakal bahas yang simpel aja Direket Kalian kalau Sekarang Kalian kebawah Kalian kebawah Tapi Bersihin dulu Lainmu Tadi Majanya dapat Table kill kan Ya Nah Kenapa Maka nih Dia kan Ultinya Bersang hilang kan Itu yang Ngepotin Sama Lifestealnya Itu loh Keceng banget Skill 1 Sakit Oke GG aja Di atas Oh Nice banget Sumpah GG pak Langsung sentinel Kamu bakal sentinel bang Ya supaya objektif coy Jadi gimana caranya Supaya kamu Jalan Dapat Dapat gold Dapat SP Gitu coy Wah langsung Scout loh Nah Lihat Milenonnya Liliannya Langsung naik Buat ngebackup Si gajah Sama Lugunya Sekali lagi ya Aku bahasnya Simple aja Karena Subscriberku Minta dibahas Yang simple aja Materinya Enggak yang Padat-padat coy Oke Kalau yang materinya Padat-padat lagi Kalian Lihat di Youtube nya Bang Mika Oke Nice banget Langsung Dapat nih Harusnya Karena Langsung Dapat Objektif Dan Dibawah Lihat Lihat Map nya Yang atas Kecil Pojok Kiri Atas Langsung Ambil Abyssal Jadi Gitu coy Kita Jangan Ke atas Percuma Kita Bom Berwaktu Musuhnya Wunder Kita Tidak Ada apa-apa Bersama Kita Ambil Abyssal Tower Musuh Yang Bawah Jadi Berarti harus Dapat Abyssal Tower Yang Di Bawah Tower Musuh Yang Bawah Nice Banget Ultinya Gajah Ya Kalau Udah Multi Penjelasannya Ultinya Mina Sama Ultinya Quest Kalau Kena Ultinya Gajah Bakal Kecel Sakit Pak Bebekus Pak Sakit Sayawan Pak Kesusahan Quest Buat Anu Malja Pak Lihat Nah Gini Lihat OBS Mina Kamu Buka Map Sama Jagain Jungle Biasanya Laco Kan Biasanya Biasanya Buka Map Buka Kelin Nah Buka Map Kaswa Semak Lihat Gitu Coy Nah Aduh Melek Dong Melek Dong Nah Nah Itu Degeng Melek Dari AOV Oke Mana Dari AOV Coy Ya Tim Mola Oke Nanti Mola Mati Itu Crash Crash Iya Tapi Mati Itu Nah Itu Kalau Lindismu Kamu Jadi Jungle Kamu Udah Sekawat Kamu Jangan Balik Dulu Ya Bantuin Temenmu Karena Positinya Waktu Itu Adalah 3 8 1 Kamu Pasti Bisa Aku Bahasa Sipul Niple Lihat Pergerakannya Dari Linsnya Langsung Ambil Terawar Bawa Kenapa Karena Dia Tahu Si Crash Mati Sedangkan Hero Musul Tadi Ada 3 Di Atas Mua Dan Satunya Baru Spawn Tim Mola Minah Dan Linseng kebawah Objektif Gitu Coy Aku Suka Belajar Disini Buat Jadi Jungler Karena Aku Biasanya Main Mid Dan OBS Coy Lihat Item Maja Kedua Dia Beli Positive Event Supaya Apa Supaya Bisa Ngeslow Coy Supaya Dapat Si Natalianya Sama Fennec Dapat Maksudnya Gak Bisa Ngekill Bukan Coy Maksudnya Biar Kena Slow Lalu Masuk Luguh Atau Nge Lindis Lihat Luguh Nya Di Atas Bersihin Grip Jadi Abis Dibersihin Langsung Grip Atas Ini Bakal Bawa Lagi Sih Karena Crasenya Dibawa Oke Nggak Nggak Nasuh Ya Ganten Ganten Oke Kita Lihat Dulu Ini Misalkan Wall Kurangnya Di Ggwp Nya Karena Lubuh Nya Di Atas Lihat 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 Oke Harusnya Dibackup Harusnya Dibackup Berani Harusnya Fennec Nya Tapi Di Atas Juga Oke Aman Kalau Gitu Kalau Langsung Kumpul Itu Bisa Mati Pak Lihat Lihat Langsung Naik Lihat Lihat Langsung Diken Dapat Enggak Tapi Dapat Gegil Emang Nah Itu Jadi Kamu Lubuh Nenebein Ya Lubuh Dibiar Di Tower Lihat Termasuk Kalau Kamu Misalkan Di Yang Kamu Sudah Dite Jadi Kamu Sama Warrior Teng Udah Maju Di Tower Kau Malah Mundur nah itu salah, mending kamu hitam aja kalau habis masih penuh nah Lilliannya habis ngepush langsung ambil babio musuh, jadi gak langsung kembali cuy aku membahasnya simple aja ya disini ya, langsung DS diambil loh men-lead ke-8 wow, add-down, add-down oke, bawah, bakal diambil nih oke, masih ambil abisal indiknya, entah awas wah, gigi sakit banget pak lugu datang nah, critnya dimajuin dulu tuh ya moment mid sama yang bawah tadi baru di push oke, langsung diambil aja disini midnya pasti dapat sampai tahun 2 juga sih ini liat, entah lagi gajennya pasti masuk, liat, gajennya liat nah, gitu coy, masuk ke dalem oh, sakit banget liatnya kambing gg pak sumpah salah wah, gg gg sumpah nah, langsung grepnya kan tadi udah dibesihin kan di bawah, langsung ambil di yang high groundnya tuh coy yang tau dalem nanti ya hmm, ulti minah ultinya gajen gak ada mas yan wuh, natalianya sakit nice banget tuh, liat, lindisnya liat tuh oke gak bisa di end ini karena gak ada grip mending ambil tower nice banget wuh, ultinya memang keceng ya doh, mati wah, end ini 10 menit 35 detik waduh oke, ini game pertama ini ya trepoki lagi pak marjanya pak itu ya, jadi kalian liat pergerakan marjanya gara-gara marjanya gara-gara marjanya doang ya jadi lifestealnya itu kan keceng banget marjanya tuh gak mati-mati pak malah menyusahkan kita hit marjanya malah penuh lagi hpnya fvp nya marjanya nah, kenapa pake force 3 event kayak tadi tak bilang gitu kan supaya gak bisa kabur pak karena hero nya ada mina ada juga natalia itu demikin sakit banget natalianya kalau fanic nya bisa kabur pake skill 2 nya nah, jadinya maksudnya pake force 3 event menurutku gitu ya itu simpel aja dari aku terus kenapa bang kau pake berat aku nih ada cooldown reduction nya ada physical defense nya gitu cuy karena disitu ada fanic nya sakit banget cuy dan juga crash kalau udah jadi wah jadi yang gede tuh wah adan loh jadi ini aku sekali lagi cuy ya aku bukan jagoan disini bukan cuy aku cuma membagikan apa yang aku bisa jadi kalau kalian ini aku bagikan yang simpel-simpel aja kalau kalian mau liat yang versi lebih lebih banyak lagi ilmunya kalian liat di channel nya michael antoni ya dibang mika itu harusnya maja di band sih wajah karena delay nya juga kalah terlihat ribet banget loh kalau normal jah lalu maja lemahnya sama hero apa bang sama hero-hero kayak jauh-jauh gitu loh kayak outer gitu oke cuy jadi gitu aja dari aku ini game pertama ya nanti bakal aku upload juga game kedua aku stop jam disini ya dadah see you in next video jangan lupa di like dan subscribe oke daaah daaah jangan terserah dulu kata di game kedua dan Terima kasih telah menonton